Terima kasih Anda masih menyaksikan news screen. Presiden Joko Widodo mengakui kenaikan harga BBM berimbas pada naiknya laju inflasi. Untuk itu Presiden meminta menterinya untuk berhitung seberapa besar dampak kenaikan harga BBM terhadap naiknya semua kebutuhan bahan pokok. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri untuk berhitung seberapa besar dampak kenaikan harga BBM terhadap laju inflasi. Menurutnya perhitungan pemerintah dampaknya akan mendorong laju inflasi 1,8%. Hal ini ditegaskan Presiden sebagai dampak keputusan yang menaikkan harga BBM bersubsidi yang telah berimbas terhadap segala sektor baik menaiknya harga kebutuhan pokok dan pangan, juga naiknya sektor transportasi dan lainnya. Untuk itu Presiden menegaskan pemerintah akan terus melakukan intervensi untuk menekan laju inflasi. Salah satunya Jokowi menginstruksikan daerah untuk turut melakukan upaya dalam menahan laju inflasi. Caranya dengan mengalokasikan 2% dari dana alokasi umum untuk melakukan berbagai upaya menahan inflasi di daerah. Pemerintah berharap intervensi dana alokasi umum dari daerah bisa dengan mengutup biaya transportasi untuk pengangkutan komoditas pangan. Dengan begitu harga jual bahan pokok sampai dikonsumen akan sama dengan harga di tingkat petani. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!